Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari projek kebudayaan Bata untuk memenuhi kebutuhan BTS yang pertama yaitu ada halaman splash screen lalu dilanjutkan dengan splash screen selanjutnya, jika belum memiliki account, klik button join now lalu ketik nama kemudian nomor handphone lalu email lalu password lalu klik button create account jika register berhasil maka akan muncul pesan berhasil didaktarkan dan tampilan akan otomatis dari direct ke halaman login login dengan akun yang sudah diregister sebelumnya setelah itu setelah itu tradisi dan warisan seni untuk melihat data-data yang ada pada katalog dari sejarah klik button sejarah kemudian akan muncul list data-data dari sejarah jika ingin melakukan pencarian data klik kolom pencarian data kemudian ketikan kata yang akan dicari jika ingin melihat detail dari datanya klik read more kemudian akan tampil tampilan dari detail dari asal usul dan migrasi lalu jika ingin melihat galeri dari sejarah klik icon galeri yang ada di samping kolom pencarian kemudian akan muncul tampilan dari galeri dari sejarah klik salah satu gambar untuk melihat detail dari gambar lalu begitu pun juga dengan budaya klik kolom pencarian dan ketikan kata yang ingin cari klik read more untuk melihat detail dari datanya lalu klik icon galeri untuk melihat gambar klik salah satu gambar untuk melihat detail dari gambar lalu ada tradisi ketikan pencarian kata lalu klik read more untuk melihat detail dari salah satu budaya lalu klik icon untuk ikon galeri untuk melihat list-list dari galeri budaya kemudian klik salah satu gambar untuk melihat detail dari gambar lalu ada warisan seni ketikan ketikan kata yang ingin dicari ketikan kata yang ingin dicari sejarawan di sini di sini di sini merupakan tampilan dari list-list sejarawan lalu klik kolom pencarian untuk melakukan pencarian data sejarawan lalu klik lalu klik icon tambah untuk jika ingin menambahkan data ketikan nama kemudian tanggal lahir lalu asal jenis kelamin deskripsi dan klik button unggah foto untuk mengunggah kemudian klik button simpan untuk memimpin data jika data berhasil disimpan maka akan muncul pesan data berhasil tambah data dan kemudian data akan secara otomatis bertambah di halaman sejarawan kemudian jika ingin mengedit data klik tombol icon pensil kemudian klik data yang ingin diedit lalu klik button simpan untuk menyimpan data jika data berhasil diedit maka akan muncul pesan data sejarah berhasil diedit lalu jika ingin menghapus data klik icon sampah kemudian akan muncul pesan seperti ini kemudian pilih hapus untuk menghapus data dan terakhir jika ingin melihat detail dari data klik icon mata kemudian akan muncul detail dari data sejarawan lalu terakhir ada profil berikut merupakan tampilan dari profil jika ingin mengedit profil klik button edit kemudian ketik data yang akan diedit lalu tekan user edit untuk mengedit data kemudian data akan berhasil diedit lalu untuk log out dari akun klik button log out yang ada di samping text profil dan jika berhasil maka akan ke redirect ke halaman login sekian dari presentasi saya pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh